Nah kita ini melewati desa Dahirang Saya sengaja merekam peristiwa ini untuk melihat inilah kondisi jalan Yang sudah mulai banyak yang rusak Jadi Super Super Travel itu mengatakan bahwa rusaknya jalan ini Karena tidak ada lagi pembatasan berat kendaraan yang boleh melewati jalan ini Ketika jembatan timbang di Kupal 12 masih berfungsi Maka truk-truk besar itu harus melewati jembatan timbang Sehingga mereka harus mengupayakan agar barang bawaannya tidak melebihi ketentuan yang ada Karena kalau melebihi harus dibongkar Nah sekarang karena jembatan timbang sudah tidak aktif Maka kendaraan dengan berat berapapun bisa melewati jalan ini Akibatnya jalan yang tidak dirancang Untuk bisa Menahan Berat kendaraan yang cukup besar Akhirnya mulai mengalami kerusakan Padahal jalan ini juga Baru diperbaiki Kita lihat kendaraan yang lewat di jalan ini Truk-truknya Truk-truk besar Bahkan truk-truk kagokun juga melewati jalan ini Jadi jalan yang tadinya merupakan tambalan Sekarang harus ditambal kembali Seperti kita lihat di depan ini Luar biasa Kerusakannya Nah kita lihat di sebelah kanan kita ini Ini adalah Trek kargo Tentu kalau dia dari arah palangka raya Tentu kargo ini Mungkin isinya tidak terlalu banyak Kalau tidak kosong Padahal jalan di daerah ini Jalan Kapuas seberang dua ini Terkenal sebagai Jalan yang mulus Tapi sekarang jalan ini kembali Malah diperusakan Nah sebelah kiri ini Adalah Polsek Kapuas hilir Nah di sebelah kiri kita ini Ada SPBU Di sebelah kiri kita ini ada Gereja Katolik Benediktus Barimba Nah kita kembali melihat Ini ada Rambuan tradisional Asi Nah kendaraan ini pelan Karena truk kita yang di depan Itu jalannya sangat pelan Karena jalannya rusak Coba lihat di depan kita ini Sampai Oh lubangnya luar biasa Wajar kalau Truk yang di depan tadi itu Sangat berhati-hati Karena muatannya sangat tinggi Nah karena arus kendaraan dari kanan cukup banyak Akhirnya kendaraan-kendaraan di belakang truk ini Tidak bisa menyusul Jadi kalau kita lihat ke belakang Ini nampaknya juga Oh tidak banyak Ada dua kendaraan Di sebelah kiri ini ada gereja Gereja bagus Tidak bisa dilihat dari jauh Jadi kalau kita Dari arah kakuas ke panjarmasin Ketika berada di atas jembatan Kewapetak Maka kita bisa Melihat Gereja ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah jembatan pulau petak Jembatan ini melintasi sungai Kapuas Murung Terima kasih telah menonton! Ini antrianya cukup panjang Ada truk Terima kasih telah menonton! 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 truk di depan oh ada satu truk truk itu membawa kemana sebentar lagi di depan kita akan melihat ada perbaikan jalan jadi di seberang nanti di seberang jembatan sedang ada perbaikan jalan sehingga kita harus antri sebelah kiri ini jalan ke sungai paras nah lihat ini karbo kita harus antri karena di depan sedang ada perbaikan jalan terang 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 nah sekarang giliran kita menariknya perbaikan jalan di tempat ini sama dengan beberapa tempat yang lain yang pernah kita liput jadi perbaikan jalan ini menggunakan semen nah jadi mereka menabur semen di di jalan di jalan kemudian nanti ada mesin khusus yang akan mengaduk-aduk semen ini ini nanti baru diratakan kembali nah mudah-mudahan dengan jalan yang seperti ini jalan ini lebih tahan lama dibandingkan dengan jalan sebelumnya ini kayaknya mereka sudah lapis bahwa ini sudah sama tingginya nah coba kita lihat di sebelah kanan ini bekas terkulit daripada saksimen terkulit terkulit di sebelah kanan ini terkulit 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 di sebelah kanan ini lebih tinggi nah mungkin yang sudah dikasih semen dibandingkan dengan jalan yang terkulit seperti ini yang di kanan ini jalannya lebih rata terkulit 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 berkulit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh Wong Solo nah di depan kita di sebelah kiri ini ada Wong Solo di rumah makan ini selalu ramai tempatnya sangat strategis namun sayang parkirnya terbatas bahkan kita ini Taman Asmin Kapuas Lestari atau disingkat sebagai Taman Askari sesami baratronal ini juga menjadi salah satu tempat favorit jadi anak-anak di kota Taman Kapuas nah ini adalah bundaran besar oke sampai disini dulu kita kita memasuki kota Kuala Kapuas ini adalah jalan sampai bertemu kembali dalam perjalanan berikutnya